Baik, apa itu distribusi kontinu? Jadi distribusi kontinu itu dihasilkan dari pengukuran, itu kemarin. Kalau di diskripsi, kemarin kan penghitungan, kalau ini pengukuran. Jadi ada alat-alat ukurnya. Pertama yang paling sederhana, itu disebut dengan distribusi uniform. Fungsi kepadatan dari distribusi variabel acak yang diberikan oleh variabel X, acak X, bersifat uniform dan kontinu dalam interval A dan B, diberikan oleh sebuah fungsi fxab sama dengan 1 dibagi b kurang a pada saat X sama dengan antara A dan B. Kemudian, nor untuk lainnya. Jadi dia gambarnya itu seperti di sini. fx sama dengan c per b kurang a, jadi ini 1 per b kurang a namanya ini di sini, y-nya. Pada saat kondisi, pada saat X nilainya antara A sampai dengan B. Di mana rata-ratanya itu A tambah B per 2. Kemudian, variasnya itu adalah B kurang a kuadrat dibagi dengan 12. Saya jangan ditanya menurunkannya dari mana ya. Terlalu lama kita perhitungannya, karena itu betul-betul pakai ilmu statistik. Belum keluar. Belum keluar. Oh ya. Top sharing ya. Ini kelihatan? Ppt-nya udah. Oke. Jadi dia di sini, fxab sama dengan 1 dibagi b kurang a, dengan interval dari A sampai dengan B, dan 0 untuk lainnya. Jadi dari interval A dibagi sama dengan X dibagi sama dengan B. 0 untuk lainnya. Atau dia itu bisa juga secara grafik digambarkan dengan seperti ini. Ini variable X, ini variable Y. Kemudian dia antara A dan B. Ini seber B kurang a. Dia seperti ini kondisinya. Atau dia itu memiliki nilai rata-rata A tambah B bagi 2. Variasinya adalah sigma kondrat sama dengan B kurang a kondrat dibagi dengan 12. Itulah dia disebut dengan distribusi uniform. Saya akan coba jelaskan. Contohnya seperti apa kira-kira. Kita lihat di sini sebuah case. Sebuah ruang rapat di suatu perusahaan hanya bisa dipakai tak lebih dari 4 jam. Berarti dia dari 0 sampai 4. Itu maksudnya di sini. Pemakaian ruangan tersebut untuk rapat singkat maupun panjang sama seringnya. Bisa diasumsikan bahwa jika X menyatakan lamanya sebuah rapat di ruang tersebut, maka distribusi uniformnya itu seperti apa? Turunkan fungsi rapat probabilitasnya. Kemudian berapa probabilitasnya? Berapa rata-ratanya rapat di ruang tersebut? Kita coba lihat di sini case-nya ini. Kita coba hitung. Di sini. Ya, rata-ratanya nanti gampang lah kita cari ya. Turunkan fungsi probabilitasnya. Jadi saya coba gambarkan di sini dia. Bisa dilihat gambar ini? Halo? Berarti dia rapat itu dari 0 sampai 4 jam. 0 sampai 4 jam. Setuju ya. Tak lebih dari 4 jam. Berarti bisa saja 0 jam, setengah jam, 1 jam, 1 setengah jam, 2 jam, 2 setengah, 3 jam, 3 setengah. Nah, tapi maksimal 4 jam. Makanya dia itu, nilai A-nya itu adalah 0, nilai B-nya sama dengan 4. Makanya dikatakan 1 per B kurang A. Ya, 1 dibagi B kurang A sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan 1 per 4. Makanya jawabannya adalah 1 per 4. Berarti Fx-nya sama dengan 1 per 4. Itu maksudnya di sini. Maka jawabannya A itu udah dapat. Berarti jawaban A adalah Fx-nya sama dengan 1 per 4. Untuk 0 lebih kecil sama dengan x. Lebih kecil sama dengan 4. Tapi 0 untuk lainnya. Harus ada seperti itu nanti. Nah, jika dikatakan misalnya berapa lama probabilitasnya bila rapat kurang dari 3 jam. Berarti Fx-3. Ya kan? Itu di sini nanti. Fx kurang dari 3. Fx kurang dari 3 berapa? Ya, itu panjangnya ini kan sama dengan 4. Ini kan 3. Berarti kurang dari 3 antara 3 kali 1 per 4. Kan panjang kali lebar kalau luas kan? Betul nggak? Ya, jadi 3 per 4. Berarti sama dengan luas persegi panjang. yaitu panjang kali lebar. Di mana panjangnya itu sama dengan 3 lebar 1 per 4. Hasilnya sama dengan 3 per 4. Nah, kalau ditanya nilai rata-rata? Nilai rata-rata. Berarti U. U sama dengan A tambah B bagi 2. Berarti sama dengan 0 tambah 4. bagi 2 sama dengan 2 A. Kalau ditanya misalnya standar apa? Standar A varians. Kita tinggal cari lagi numus varians ini seperti apa tadi. B kurang A kodrat per 12. Berarti B kurang A kodrat per 12. Sama dengan 4 kurang 0 kodrat per 12. Sama dengan 16 per 12. Kalau dihitung sama dengan 4 per 3. Itulah namanya tabel distribusi uniform yang kontinu. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita coba cari ke distribusi normal. Mudah-mudahan ini agak lebih panjang. Karena ini adalah yang paling sering dipakai dan yang paling penting di statistik. Inilah distribusi paling penting. Bentar ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oh, begitu ya. Siap? Siapalah pesur ya? Siapalah pesur ya? Ya. 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 Mau tidak mau, Pak. Pak Sunggulah ajalah. Nah, kan tidak harus dosen, kan? Ada, bilang aja ke Pak Sunggul. Hanya itu yang bisa. Pak Sunggul kalau enggak siari. Aku, anak-anak sama saya, cuma kemarin saya enggak ada tahu, enggak tahu bahwa itu ada permintaan untuk itu. Itu, itu belalui apa itu dimintanya? Oh, sebentar saya coba panggil dulu si Ari dah. Biar dia aja nanti. Hah? Tidak, Bu. Oh, ya. Oh, ya. Tolong ke ruanganku. Masuk. Kok jadi saya? Udah enggak mau ya, katanya. Tidak mau. 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 Bisa dikasih, itu kan benar-benar. Ini juga cara manusia yang aneh ini. Ini katanya, gak benar ini. Tapi nanti lah. Silah. Udah pada mulai apa mereka? indra sama sekali belum iya, kemarin saya udah ingetin padanya tapi nanti kan kata kalau misalnya gak bayar 2 juta nanti gak bakal bisa iya itu aja gak usah berarti nanti gak bisa berarti ada ya hanya dia aja yang belum kan iya kalau perawat udah ngomong ini nilai sekarang gimana sih? sama ini Pak Ahmad Alamishya saya udah nelfon berkali-kali juga masuk ya mati ya nelfon tolong dikicil ya tak tidak jangan damai nah kisit Akan kucil dong Ya Ketiriannya jantikan Oskar Loh Loh apa bukannya doa dunas Siapa Kucici Kucici udah lunas Makanya enggak ada Kulitkan belum Belum masih Kepernyicin 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 Bukari Rajin ya Ya kemarin Baru 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 Bu Apa juga udah Kepernyicin Baru 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 Yang mana ini nomormu? Sudah pasti ini Yang mau gancur Mau gancur kita Iya, tau nanti yang PIC-nya Kenapa tuan ibu? Tampak supaya Nama Ari Aji Ari Aji kan? Ini masukkan Sebagai PIC Covid ya Paksin Tampak supaya Siap tu datang Ini kau yang 8378 ya? Iya pak Bikin penugasanmu ya Beri tugaskan menjadi PIC ini Oke Halo Halo Oke kita lanjut ya Jadi disini Jadi disini Di distribusi normal ini nanti Kita lihat disini nanti Kondisinya Oke Oh iya Oke Jadi dia berbentuk lonceng Seperti ini Dia berbentuk lonceng Ya Tadi kita udah distribusi normal kan? Oke Saya coba jelaskan Distribusi normal ini adalah Distribusi probabilitas yang terpenting Dalam statistik ya Dia bentuknya seperti ini Namanya Ya N sama dengan N Atau distribusi normal sama dengan Seper akar 2P sigma E pangkat bin seper 2 sigma X kurang mu kuadrat Dimana sigma itu menggambarkan Standar deviasi Mu itu menggambarkan Rata-rata Nah disini Distribusi normal Dia itu Memakai pendekatannya Nantinya Pertama kali Ditemukan oleh Abraham Dia aplikasikan Lagi oleh astronom Dari Jerman Namanya Friedrich Gauss Ya Dia namanya Friedrich Gauss Ya Dia bentuknya Seperti lonceng Ya Dia bentuknya Seperti lonceng Dimana Dia itu Menggambarkan Yang belah tengah ini Menggambarkan nilai Rata-rata Kemudian lebarnya itu Menggambarkan Standar deviasinya Ya Dia menggambarkan Standar deviasinya Jadi ada 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 Namanya Mu Ada Sigma Ukuran tertinggi Kurva normal Berada pada Rata-rata Jadi Jadi paling tingginya itu Di sini Di puncaknya ini Ini menggambarkan Rata-rata Dari sini ke sini Ke atas Itulah rata-rata Dari 0 ke atas Jadi semakin Tinggi dia ke atas Berarti semakin Tinggi Rata-ratanya Semakin Menyempik dia Berarti semakin Kecil Standar deviasinya Dia Sinergi metris Jumlahnya itu Luas derahnya itu Adalah satu Ya Selamat menikmati Ya, di sini totalnya adalah 1 Nanti di sini jika jarak dari masing-masing nilai X diukur dengan simpangan baku Maka kalau dia itu selisih antara atau jumlah antara rata-rata dengan simpangan baku itu Yaitu mu kurang sigma lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari mu tambah sigma Itu totalnya 68% Mu kurang 2 sigma lebih kecil sama dengan mu tambah 2 sigma itu 95% Dan yang ketiga mu kurang 3 sigma lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari mu tambah 3 sigma Yaitu 99% Totalnya Ciri khasnya itu dia simetris seperti lonceng Titik beloknya itu mu tambah kurang sigma Luasnya itu 1 Jadi dia mencapai maksimum pada saat X sama dengan mu Kemudian kurva setangkut terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu Kemudian mempunyai titik belok pada X sama dengan mu tambah kurang sigma Kemudian X merupakan asintun Luasnya sama dengan 1 Tapi rumusnya yang paling sederhana dikatakan dengan Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan sigma Jadi kita nanti mencari titik-titiknya Ada namanya disebut dengan kurva distribusi normal Ini disebut dengan tabel distribusi normal Kita akan hari ini akan belajar bagaimana kita itu menggunakan tabel distribusi normal tersebut Itu saja dulu untuk hari ini nanti kita diskusikan ya Jadi nanti kita lihat disini contoh sifatnya itu Yang menggunakannya itu pertama distribusi error dalam pengukuran Pengukuran dalam meteorologi Pengukuran curah hujan Pendekatan bagi distribusi binomial dan hipergeometrik Jadi rata-ratanya sigma Rata-ratanya mu dan standar diviasinya sigma Terjadi di X sama dengan mu pada saat maksimum Bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu Titik belok tepat di X tambah kurang mu Grup forman dekati 0 secara asintutik Asintutik semakin jauh X semakin mendekati Semakin jauh X itu dari X sama dengan mu Total luasnya sama dengan 1 Ini kok hangnya Sekarang ya Saya coba masukkan lagi Dia lagi hang tadi Nah kita lihat disini Ini dia Jadi ini mengatakan bahwa mu 1 sama dengan mu 2 Ya kan Sebenarnya kalau dia sama di puncak seperti ini Ini yang mu 1 Ya Sama dengan mu 2 sama-sama di X disini Tapi Standar diviasi 1 lebih besar daripada standar diviasi 2 Ini mu 1 lebih kecil dari mu 2 Tapi standar diviasinya sama Kalau disini Mu 1 lebih kecil dari mu 2 Standar diviasi 1 lebih kecil daripada standar diviasi 2 Kalau ini namanya Menunjukkan nilai dari Ya ini 0,78 nya saya hapus dulu ini Ini gak ada artinya nih Ini ya Berarti dia itu antara X1 Luas diantara X1 sampai dengan X2 Oleh karena perhitungan integral tersebut sulit Maka disini adalah tabel nilai probabilitas Jadi Karena nilai probabilitasnya terdentuk pada U dan sigma Maka sangat tidak mungkin menetapelkan untuk semua nilai U dan sigma Jadi distribusi normal standar ya ini X kurangnya per sigma Nanti kita lihat Berarti Kita lihat nanti Ini kok bisa begini Kalau udah selesai dia apa Sebentar ya Jadi gajah semua ini Duh Bentar ya Ada yang Kesalahan teknis tadi Ini kita lihat ya Ini nanti rumusnya Jadi Contohnya disini Saya mulai dari dasar agak saja dulu Pergunakanlah tabel distribusi normal standar Untuk menghitung luas Di sebelah kanan Z sama dengan 1,84 Antara Z sama dengan Minus 1,97 Sampai dengan Sampai dengan Z sama dengan 0,86 Inilah soalnya nanti kita Akan coba itu Kita coba dari dasar dulu Jangan terlalu jauh dulu Jadi kita coba disini Saya akan Kelihatan powerpointnya ya Oke Saya akan Buat disini Distribusi normal juga Namanya Distribusi normal juga Distribusi Normal Kita coba buat Yang kedua lah Karena nama udah ada ya Distribusi normal 1 Kita buat disini Ini case nya Kita coba buat Kita gambarkan dulu Tabel distribusi normal Gimana gambarnya Kita buat gambar Agak besar aja kita bikin Ini dia Tabelnya ya Apanya Gambar kurvanya Kemudian 1,2 Sebentar ya Ini kita anggap Ini Rata-ratanya Oke Tepat di tengah-tengah ya Kemudian Ini Kita gambar lagi Oke ini Biar Okay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah sebuah garis di sini. Oke. Kemudian di sebelah kanannya. Berarti yang dimasuk sebelah kanannya itu adalah yang ini. Anggap ya ini ya. Anggap aja ini semua di sebelah kanannya. Ini juga. Sampai ke sana ya. A ke ini 1,84. Ini. Itu kita katakan Z. Z sama dengan 1,84. Berarti kalau dia sebelah kanannya, ini 0. Ini 0 namanya nih. Pas di tengah-tengah itu 0. Jadi kalau kita apakan ini. Kita coba uraikan lagi. Ya. Kita uraikan. Jadi di sini ada 0 sampai tak terhingga. Ini ada min tak terhingga sampai 0. Saya bikin 2 jenis aja. Ini namanya. Ini namanya. Ini namanya. Ini wilayahnya nih ya terdara. Ini kan tetap 0 ya. Ini. Ini namanya. Min tak hingga. Min tak hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 0. Inilah dia. Sementara kalau di sini. Wilayahnya ini adalah. 0. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari tak hingga. Itu luasnya sama dengan 0,5. L sama dengan 0,5. Di sini juga sama. L sama dengan 0,5. Paham ya? Sampai di situ bisa? Halo? Bisa diterima? Jadi kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat sebelah kanan ini. Ini tergantung tabelnya. Jadi di sini ada banyak tabel-tabel distribusi normal. Jadi kalau kalau misalnya di sini. Luas antara 0 sampai 1,64. Ini kan tak hingga namanya di sini. Kita coba tulis di sini tak hingga ya. Ini tak hingga ya. Tak hingga. Ini Z-nya ini sama dengan minus tak hingga. Nah, tuh. Jadi itulah yang disebut dengan asimutut yang tadi. Jadi kalau seperti ini dia case-nya. Berarti dia. Kita tulis di sini. catatan. Catatan. Peluang. 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,84. Tambah peluang Z lebih besar dari 1,84. Itu sama dengan 1. Eh, sama dengan 0,5. Nah, sama dengan 0,5. Itu di sini. Jadi peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,84. Sama dengan 0,5. Atau. Maka. Bukan atau ya. Maka. Maka. Peluang Z lebih besar dari 1,84. Itu sama dengan 0,5 kurang. Peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,84. Kita lihat. Berapakah itu? Kita lihat di sini. Cari di sini peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,84. Nah, kita cari dulu di mana dia. Kita lihat. Ada tabel di sini saya buat tadi. Ini. Lihat yang gambarnya ada arsiran seperti ini. Ini artinya 0 sampai Z. 0 sampai Z. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Kalau ini 0 sampai Z berarti 1,8. Cari di sini angka 1,8. Ada 1,8 kan? Ada kan? Ini nih. Ada 1,80. 80, 81, 82, 83, 84. Berarti dia adalah 4, 0,4671. Yaitu 0,4671. Berarti dia sama dengan 0,4671. sehingga peluang Z lebih besar daripada 1,84 itu sama dengan 0,5 dikurang 0,4671. Berapa itu? Berapa itu? 0,5 dikurang 0,4671. 0,4671. 0,4671. 0,4671. 0,4671. Berapa? Berapa asinya? 0,5 dikurang 0,4671. Berapa? Bentar ya. 0,4671. 0,4671. 0,4672. 0,4671. 0,4672. 0,4672. Bisa seperti itu caranya. Atau cara lain. Bisa nanti kita gunakan dengan tabel yang ini. Ini. 1,84. Tapi kalau ini kita gunakan, dia jadi satu. Jadi bisa. Atau. Bisa dia bikin begini. P. Minta hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 1,84. Tambah. P. Z lebih besar daripada 1,84. Itu sama dengan. Ya. Satu. Maka. Peluang. Z lebih besar dari 1,84. Itu sama dengan. Satu kurang. Peluang. Minta hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil daripada 1,84. Bisa seperti ini. Ini kalau ini yang kita gunakan. Berarti ini tabel yang kita pakai. Yang ini tabelnya. Ini. Ini. Tapi. Ini. Ini. Ini yang kita gunakan. Ini. 1,84. Berarti 1,80. 81, 82, 83, 84. 0,9671. Atau ini juga bisa kita pakai. Yang di PowerPoint. Kita lihat di sini. 1,84. 80, 81, 82, 83, 84. 0,9671. Ya udah. Kita tulis. Berarti dia menjadi. Ini kita hitung. Hitung dulu dia. 0,9671. Sehingga. Dia menjadi. Sama dengan. 1 kurang 0,9671. Berapa sihnya? Coba. Berapa sihnya? Berapa sihnya? 0,0329. 0,0329. Paham ya? Bisa? Bisa. Oke. Kalau dia case yang lain. Min 1,97 sampai 0,86. Kita lihat. Otomatis dia di sini. Min 1,97 kan di sini kan? Ini kalau saya copy dulu. Bisa kali saya copy. Kalau bisa. Cuma di sini harus saya naikkan dulu ini. Ini saya buat di sini ya. Ini. Oh ya. Dapat ya. Pas ya. Ini min 1,97 sampai dengan 0,86. Berarti ini sama dengan kalau kita tulis. Min 1,97 lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 1,86. Eh, 0,86 sorry. 0,86. Kita cari dulu dia. Itu 1,97. Kita misalkan 1,97 itu di sini. Gak apa-apa. Kita sembarangan dulu kita buat. Di sini aja kita bikin. Inilah 1,97. Kita misalkan ya di sini ya. Nih. Kemudian 0,86. Kita buat di sini. Bentar ya. Bentar ya. Ah. Jadi dia itu kita coba turunkan ke bawah ya. Ini 1,97. Kita coba bikin ke sini ya. Biar agak lebih lebar dia. Ah. Ini juga kita buat ke sini. Biar agak lebih lebar. Gak apa-apa. Jadi di sini kita coba pinjam ini. Ini 0,86. Ini kita kasih 0,86. Ini kita sebutkan dengan 1,97. Gak jauh juga di sini. Gak apa-apa. 1,97. Minus 1,97. Otomatis wilayahnya itu adalah Kalau kita perhatikan di sini. Wilayahnya itu menjadi seperti ini. 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 Nah, apa-apa. Gini aja saya bikin ya. Ini. 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 Sehingga luasnya adalah. Kita lihat di sini. Luasnya adalah. Luas. Atau probabilitas. 0. Minus 1,97. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 0,86. Itu sama dengan. Kita coba apakan dulu. Besar. Itu sama dengan ya. Kalau kita buat di sini. Luas dari. Luas. Peluang. Minus. 1,97. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari. Z1 aja kita bikin. Lebih kecil dari 0. Tambah. Peluang. 0. Lebih kecil dari Z2. Lebih kecil dari 0,86. Sekarang. Kalau ada seperti ini. Ya kan. Kalau ada seperti ini. Ingat. Catatan. Peluang. Minus A. Minus 1,97. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 0. Itu sama dengan. Sama dengan. Peluang. A. 0. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari. 1,97. A. Berarti kan. Ini kan sama saja. Sama dengan. Ya kan. Sama dengan. Udah ketahuan tadi berapa ya. Kalau seperti ini ya. Karena dia langsung ketahuan nanti bentuk grafiknya. Sama dengan. Ya. Gak apa-apa. Kita coba. 0,5. Sama dengan. Peluang. Minta hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 0. 1,97. Ya kan. Dikurang. 0, koma. Peluang. Minus. Tak hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari 0. Atau sama dengan. Sebenarnya. Sebentar ya. Saya salah. Sat kurang. ini harus ada satunya. Peluang. 0. Berarti. Di sini. Sorry. 1 kurang. Peluang. 0 sampai 1,97. Kurang 0,5. Sorry. Kurang 0,5. Sorry. Itu maksudnya di sini. Kurang 0,5. Nanti kita lihat putihnya dah. Atau. Otomatis di sini. Peluang. 0 lebih kecil dari. Z2. Lebih kecil dari. 0,86. Itu sama dengan. Kita lihat. Kita lihat. Ini dulu kita hitung. Ini. Kita hitung dulu dia. Ini. Kita hitung. Itu sama dengan. Ada dua cara ya. Peluang. Mintak hingga. Lebih kecil dari Z. Lebih kecil dari. 0,86. Kurang 0,5. Sama itu nanti. Tapi itu. Itu nanti dengan. Beda pola ya. Atau langsung saja. Peluang. 0,Z2. Lebih kecil dari. 0 lebih kecil dari Z2. Lebih kecil dari. 0,86. Itu sama dengan berapa kita lihat. Ini kita lihat. Jadi. Dua cara ini. Jadi kita hitung. 0,86. 0,86. 0,80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Berarti dia itu 0,3051 ya. Ketemu ya. 0,86. Nah disini. 0,80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 0,3051. Itulah dia 0 sampai 0,86. Ya. 0,86. Paham? Paham? Halo? 0,3051. 0,3051. Itu kalau menggunakannya satu lagi. Satu lagi adalah minta terhingga sampai 0,86. Berapa hasilnya? Kita hitung. Kita cari dengan cara seperti ini. Nah, ini pasti. Biasanya kalau seperti ini. Semua di atas 0,5. Itu hanya ciri-cirinya. 0,86. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 0,8051. Tulis. Ini kok, Heng? Saya coba share lagi ya. Jadi, dia nanti 0,8051 kurang 0,5. Pasti hasilnya adalah 0,3051. Sudah pasti itu. Yang kedua, kita hitung di sini. 0,197. Berarti kita itu ke 197. Kita lihat. Ke 197. 1,97. 0 sampai 1,97. Kita lihat di sini. Apakah ada? Kita lihat. 1,9. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 0,4756. 0,4756. Kalau kita gunakan di sini. Tak hingga. Kita lihat. 0,97. 0,97. Eh, 1,97. 1,9. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 0,9756. Kita lihat. 0,9756. Kurang 0,9756. Sama dengan 0,4756. Sehingga ini hasilnya adalah Sama dengan 0,4756. Tambah 0,3051. Berapa itu? 0,7807. Simpan dulu ya. Nah, itulah maksudnya yang di sini. Ya, itu maksudnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Karena memang kita dipercepat ya. Ya. Oke, baik. Selamat siang. Kan hanya 75 menit ya. Selamat bulan puasa. Selamat. Selamat menikmati.